Intro Sejumlah orang membajiri Mapolresta Barelang Batam pada selasa 3 Oktober 2023 Mereka adalah keluarga dari 30 orang yang ditahan polisi terkait demorijo di kantor BP Batam Sejumlah orang yang ditahan lantaran menolak relokasi mereka dari Pulau Rembang Dikutip dari wartakota live, keluarga orang-orang yang ditahan itu menangis terseduh-seduh Masita salah seorang penjenguk meminta agar suaminya dibebaskan oleh pihak kepolisian Pasalnya suami Masita adalah tulang punggung keluarga Ia juga memiliki 3 orang anak yang masih kecil Masita tampak mendatangi Mapolresta Barelang Batam bersama anak-anaknya itu Sambil berlinang air mata, Masita menceritakan nasib keluarganya Setelah sang suami ditahan polisi Dikatakannya sang suami hanya berjuang untuk mempertahankan tempat tinggal mereka Di sisi lain Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Mengakungkan membebaskan para pendemo yang bersikap anarkis itu Menurutnya mereka harus menjalani proses hukum akibat tindakan yang dilakukan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!